Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini kita akan bicara tentang stigma masyarakat terhadap pasien COVID-19 Nah, jadi stigma itu sendiri berarti pandangan negatif Jadi, pandangan negatif masyarakat terhadap para pasien COVID-19 ini Nah, kita lihat di Indonesia ini, akhir-akhir ini sering banget terjadi stigmatisasi oleh masyarakat kepada pasien COVID-19 Seperti mencemooh, mengucilkan, bahkan mengusir pasien COVID-19 Tidak hanya pasien COVID-19 saja, PDP, ODP, tenaga medis, serta pasien COVID-19 yang sudah meninggal Jenazahnya pun seperti ditolak di sana kemari, pemakamannya, itu sangat menyedihkan sekali teman-teman Nah, sebenarnya stigma ini itu muncul dikarenakan adanya kecemasan, kekhawatiran Oleh masyarakat warga-warga sekitar Karena takut akan tertular virus ini Seperti kasus-kasus yang akan aku bahas berikut ini Oke guys, yang pertama ini kasus di Banyumas, yaitu jenazah pasien COVID-19 yang ditolak pemakamannya sebanyak 4 kali Oleh warga sekitar Sungguh menyedihkan sekali kenapa? Karena stigma yang terbangun dan berkembang di masyarakat ini berdapat buruk kepada pasien COVID-19 itu sendiri Dan menurut Bupati Banyumas sendiri, memang pada di desa ini itu belum adanya edukasi dan sosialisasi mengenai COVID-19 itu sendiri Oke teman-teman, kasus yang kedua ini yaitu sejumlah perawat dan dokter rumah sakit persahabatan diusir dari KOS Hal ini terjadi karena pemilik KOS takut tertular COVID-19 Sungguh sangat milih sekali para pejuang, para pahlawan kita di gada terdepan Harus mendapatkan stigma dari masyarakat dengan cara seperti ini Padahal sesungguhnya tenaga medis itu sudah menggunakan APD yang sangat lengkap Sehingga untuk mengurangi terkena terpapar virus ini Namun jika diusir dari KOS, mau tidak mau para perawat dan dokter ini harus tinggal di rumah sakit Dan lebih rentan lagi terkena virus COVID-19 ini Nah jika mereka sampai terkena COVID-19, maka siapa yang akan merawat pasien COVID-19 yang lain Nah kasus terakhir stigma masyarakat terhadap pasien COVID-19 ini dialami oleh Fia Valen Adiknya positif COVID-19, Fia Valen terkejut didatangi Satpol PP Jadi akhir-akhir ini terdengar kabar bahwa adik Fia Valen ini terpapar virus Corona Dan tidak disangka-sangka ternyata berita ini sangat cepat menyebar Dan tim kesehatan dan Satpol PP pun mendatangi rumah Fia Valen Setelah itu banyak sekali warga-warga ketika lewat di depan rumah Fia Valen ini Seperti menyidir-nyidir Fia Valen, sekelas Fia Valen Memang stigma di masyarakat ini sangat cepat berkembang Dan dampaknya buruk terhadap tidak hanya pasien COVID-19 Keluarga pun juga merasakannya seperti yang dialami oleh Fia Valen ini Nah dari kasus-kasus yang sudah aku jelasin tadi Ternyata memang stigma yang berkembang di masyarakat ini Sangat memiliki dampak yang buruk terhadap pasien COVID-19 Setidak hanya pasien saja PDP, ODP Bahkan keluarga dari orang-orang yang terpapar virus ini juga mendapatkan dampaknya Maka dari itu teman-teman sebaiknya kita juga memberikan dukungan Baik mental maupun materi kepada para pasien COVID-19 Karena kita tahu bahwa mereka itu harus mengisolasi diri dan tetap berada di rumah Jadi kita sebisa mungkin harus memberikan bantuan sehingga dia tidak keluar rumah untuk mencari mata sendiri Jadi penyebaran virus ini tidak semakin tersebar seperti itu Dan kita sebagai masyarakat yang sudah paham Sudah tahu bagaimana cara menjaga COVID-19 Sebaiknya kita stop melakukan stigma kepada masyarakat atau pasien COVID-19 Seperti yang saya tip dari perkataan Mbak Najwa Sihab Bahwa ya kita harus menjauhi virus ini Tetapi jangan kita jauhi orangnya Jadi kita harus tetap menjaga jarak dengan physical distancing Tapi rasa kemanusiaan kita harus tetap kita jaga Supaya kita solid dalam menghadapi pandemi ini Dan kita semua warga Indonesia segera bangkit untuk melawan Dan semoga virus ini segera hilang dan semua kembali normal Seperti itu semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh